Intro Nama aku Dinda, asal sekolahku dari Mandua Kota Bogor, aku les di Beren Akademi Cabang Bogor Saya Ahmad Reputra dari SMA27, saya dari Beren Akademi Cabang Rauh Mangun Intro Aku keterima di Universitas Pajajaran, jurusan Ilmu Hukum Aku pengen masuk ke sana karena memang aku suka sama hukum Dapat di Fakultas Teknik Mesin dan Dirikantara, Institut Teknologi Bandung Saya waktu itu udah kepikiran masuk itu dari kelas 2 SMA Karena waktu itu saya udah tanya-tanya ke kakak kelas gitu Dan ternyata disitu ada 3 jurusan, salah satunya teknik material Dan disitu saya ngeliat kan, wah saya kayaknya kepengen masuk jurusan itu Karena diliat prospeknya bagus juga dan juga dia banyak kimianya gitu kak Intro Aku waktu itu ngecek sendiri sih, semalamnya tuh gak bisa tidur sama sekali Karena emang aku berharap banget dapet SNMPTN Terus aku bener-bener mantengin, jam 1 pas aku liat momen ternyata lelos dan ya itu seneng banget sih Waktu pas awal ngecek itu, saya tuh persis habis US kak Itu US ya hari terakhir itu Dan saya waktu itu emang sengaja belum buka dulu Karena ya takut pecah fokus saya kan sama US Nah setelah itu saya bareng lah turun ke bareng sama orang tua kan gitu ada di bawah kan Pas saya mau buka itu, waduh udah adek-adekan juga kan gitu Loles gak ya, lolos gak ya Eh yaudahlah, saya emang sambil gini-gini saya pencet aja lah gitu kan Loles gak yaudah bener-bener lah pencet gitu Ya Alhamdulillah, eh lolos ternyata Ya udah gitu kan, waduh seneng banget sih Orang tua seneng terharu juga Adik saya juga nangis kan, ada nangis juga nangis terharu gitu Orang tua tau aku lolos karena aku nangis gitu Aku teriak terus kayak, oh ternyata lolos gitu Ya Alhamdulillah, kayak gitu sih Pertama sih Kita harus pertahani nilai kan Jangan sampai nilai itu turun dari kelas 10 sampai kelas 12 Dengan cara belajar Terus juga aku les di luar gitu kan Aku ikut di Brain Academy Itu ngebantu aku banget buat bikin nilai aku stabil Bahkan naik gitu kan Terus selain aku les di luar Juga banyak-banyak berdoa gitu Karena ridho dari orang tua sama guru kan ngaruh banget Dari semester 1 sampai semester 5 Mungkin saya sama kayak anak lainnya aja ya gitu Belajar biasa gitu Cuman kalau saya kan emang udah dengar Ada SNMP TEN ini dari kelas dari SMP kan Dan saya ngeliat waduh kayaknya enak kan gitu Kalau orang yang lolos gitu kan tempat tes kan Saya cari-cari, oh ternyata gini Dan juga saya ini kan SMA-nya bukan dari SMA favorit gitu lah Jadi kan ya biasa aja gitu kan Jadi saya udah mikir, wah berarti kalau saya emang harus Emang pengen niat, pengen masuk lewat situ ya Minimal saya harus belajarnya lebih keras dari orang-orang yang di SMA favorit itu Harus berapa ka, dua kali lipat gitu, lebih keras gitu Aku awalnya ikut ruang guru dulu Baru pas awal semester pas 12 Terus waktu pas aku tahu ada ruang guru versi offline-nya Brand Academy Aku join Pertama aku ngontak ke kelas aku yang ada di sana Aku nanya kondisinya kayak gimana Aku harus menyesuaikan diri tentang apa aja Terus cari-cari tentang asrama atau kos yang bakal nanti aku tempatin Kayak gitu sih Tips dan trik dari aku yang pertama Pertahankan nilai Kalau bisa nilai itu jangan sampai turun, naik gitu kan Terus banyak berdoa Terus pokoknya persiapkan diri sama mental sih Kak Tips dan trik ya, paling gini aja Gak usah minder Kalau emang dari sekolah yang biasa bukan kategori favorit Yang penting ting hatin aja pelajarnya Capai nilai setinggi-tingginya Dan tetap berusaha lebih keras dari orang lain Dan tak lupa berdoa sama Itu sih Minta doa sama semua orang Buat Brand Academy Terkhusus buat MTMT dari Cabang Bogor Makasih banyak bimbingannya, bantuannya selama ini Buat aku, sekarang aku lulusan MPTN Makasih Itu paling udah bagus kan di Brand Academy saya Itu yang di Romangun Dan juga kalau Saya sih itu aja Makasih Kak Buat Kak Fari Sama Kak Ardi Sama yang lainnya juga Mungkin Kak Zena Semuanya itu Pokoknya mantep lah Teruskan Kak Ratingnya 5 Kak Gabung di Brand Academy Aku tunggu ya Ayo join Di Brand Academy sini Agar kita Dapat belajar bersama-sama Dan tembus PTN bersama-sama Sub indo by broth3rmax